Halo sahabat kompas.com ketemu lagi bareng Tatang Buritno di Gaspol ngobrol ngegas pasti nampol ya Dan hari ini kita sedang berada di kota Solo Kita mau ngobrol sama salah satu tokoh di Solo ini masih muda tapi sudah menjabat sebagai Mangku Negoro ke 10 Kita pengen ngobrol-ngobrol nih ada banyak banget perubahan di Mangku Negaran ini Yang akan kita lihat juga nanti ke depannya akan ada banyak program apa sih Ikutin terus di Gaspol kita let's go Terima kasih telah menonton Halo sahabat kompas.com dimanapun berada kembali lagi bersama Tatang Buritno di acara Gaspol Ngobrol ngegas pasti nampol ya Hari ini Gaspol bermain ke salah satu kota yang cukup sering dikunjungi oleh Pak Jokowi Karena ini menjadi asal-muasalnya Pak Jokowi Kita pengen main kesini melihat biar gak di Jakarta terus Jadi karena ada banyak tokoh yang juga harus kita kunjungi Dan hari ini kita sudah bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangku Negoro 10 Kanjeng Gusti selamat siang Selamat siang Mas Tatang Selamat datang di Puro Mangku Negeri Gimana? Sehat? Apa yang? Sehat? Sehat Alhamdulillah tentu Menuju persiapan Jumun Dengan ya Mas ya? Tinggalan Wiyosan Jumun Dengan Lusa Lusa hari Rabu Ya tentu persiapannya waktu sudah semakin dekat Jadi tentu banyak yang harus dipersiapkan Nah ini mungkin menarik ini Kanjeng Gusti Teman-teman muda ini kan sahabat kompas.com mungkin Belum banyak yang tahu besok Rabu itu sebenarnya Acaranya seperti apa sih? Dan sebenarnya memperingati tentang apa itu? Betul, jadi Rabu itu upacara adat Yang memang sudah dilakukan dari zaman dulu ya Mas ya? Ini untuk memperingati kenaikan tahta Kebetulan besok ini yang pertama Karena tentu saya pengukuan Jumun Dengan nya tahun lalu ya Di bulan Maret tahun lalu Dan ini upacara peringatan kenaikan tahta yang pertama Jadi tentu ini momen yang sangat sosial ya Untuk saya pribadi Dan tentu harapannya juga menjadi momen yang menyenangkan juga perayaan Bersama-sama juga dengan keluarga Dengan poros deret dalam, sentono dalam, api dalam Dan juga tentu masyarakat kota Solo atau masyarakat Jawa pada umumnya Akhirnya sudah satu tahun berarti ya? Satu tahun Nah, ini menarik untuk melihat Kemudian fun fact-nya teman-teman adalah Ini Kanjeng Gusti termasuk yang termuda Setelah dulu Eyang Eyang ya? Eyang emang kunegoro 8 Itu juga usia 23 atau 24? 24, persis ya? Persis ya? Persis sama Oke Nah, ini usia 24 tahun waktu itu diangkat Saya menjadi raja Kalau kalian 24 tahun ngapain ya? Sudah jadi raja ini Kanjeng Gusti Nah, Kanjeng Gusti sebenarnya menarik melihat Tantangan di usia saat itu Kemudian Kanjeng Gusti juga kemarin sempat menyampaikan bahwa Tidak terbersih karena sempat Bekerja di Jakarta kuliah Kemudian bekerja dan rencananya mau lanjut Master S2 Nah, bisa diceritakan enggak ketika Waktu itu Kanjeng Gusti Mangkunegoro 9 Waktu itu meninggal dunia Sakit dan kemudian Kanjeng Gusti yang dipilih Apa yang kemudian apakah kaget Atau sebenarnya juga sudah mempersiapkan sejak lama Atau seperti apa? Ya, untuk saya itu suatu amanah ya mas ya Sebetulnya Amanah tanggung jawab yang Luar biasa sekali Tentu Untuk merawat Rojo Mangkunegoran ini yang sudah berdiri 266 tahun mas Bentar lagi 17 Maret besok ini Dan tentu dengan segala Pasang surutnya ya mas ya Pasang surut Segala pencapaian Maupun segala kesulitan Tantangan Dan bagaimana tentu Ya para leluhur Mangkunegoran Sosok-sosok yang luar biasa sekali Dari yang Mangkunegoro pertama Yang mungkin dikenal di masyarakat sebagai Raden Masair Atau Pangkeran Sampernyowo Sampai Romo Sosok-sosok yang saya rasa Luar biasa Sangat luar biasa Dan untuk Mendapatkan amanah Mendapatkan tanggung jawab Untuk meruskan itu Merawat Mangkunegoran pada hari ini Di era modern saat ini Tentu dengan Segala sesuatu yang Ya Dari nama Sejarah Yang dimiliki oleh Mangkunegoran Itu Amanah dan tanggung jawab Yang luar biasa sekali Untuk saya Dan itu Itu merupakan suatu Hal yang sangat saya syukuri Karena merawat Projo ini kan Ya ini seperti saya merawat Romo Seperti saya Ya ini bekti saya terhadap Eang-eyang Kepada Keluarga Kepada Kepada para Abdi Dalem Jadi ini Ya ini merupakan suatu Tanggung jawab dan amanah Yang sangat-sangat saya syukuri Tentu ya di awal ya Mas saya namanya Transisi itu pasti ya Dulu saya sebagai anak ya Saya bantu Romo Sekarang saya meneruskan Romo Itu kan Dinamikanya tentu berbeda Terutama Hal pengambilan keputusan itu Itu berbeda sekali Tapi ya setahun berjalan Dengan Tentu Namanya anak muda Kita tetap Kita harus memiliki pikiran Yang terbuka Saya menghargai satu hal sekali Mas satu hal Yang kita tidak bisa belajar dari buku Kita tidak bisa beli Itu menurut saya itu pengalaman Jam terbang Betul Dan dimana Sebagai suatu institusi budaya Ini semua kan yang kita lakukan disini Adalah hasil Turun-temurun dari eyang-eyang Yang terus dipertahankan Yang terus dipertahankan Nah pastikan ketika kita bicara usia Tentu yang lebih Lebih Usianya lebih Tua Pastikan pengalamannya otomatis Pasti lebih banyak Jadi bagaimana tentu Satu tahun ini Tentu tidak terlepas juga Dari kontribusi Dari keluarga Dari para upti dalem Dari sentono dalem Dan semua yang terlibat Tentu dukungan yang luar biasa juga Dari pemerintah Swasta Perguruan tinggi Budayawan Seniman Jadi ini Ya merupakan satu tahun yang sangat menyenangkan ya mas Karena kita Nyungku yang bersama-sama Ini usaha kolaborasi bersama Sinergi bersama Nah ini yang semangat inilah Kebersamaan ini yang ingin kita terus Pertahankan Untuk sekarang dan Kedepannya nanti Menjadi seorang raja yang Usianya sangat-sangat muda Waktu itu Pernah Atau diskusi apa sih Yang selalu Dibangun oleh Romo tadi Oleh Mangkunogoro IX Kedekatan-dekatan apa Atau petuah-petuah apa Yang kemudian Sudah sering disampaikan Dalam proses Dinamika berdua Itu bareng-bareng Waktu itu Romo itu sosok yang Ya inspirasi saya mas ya Saya Sebagai anak saya hidup itu Untuk mengabdi kepada orang tua saya Kalau kita bicara konteks tentu Mangkunogoro IX Pengabdian saya kepada Mangkunogoro IX Kepada Romo itu ya Ya memang hidup saya untuk itu mas Jadi bagaimana sehari-hari Apa yang saya lihat Yang saya pelajari dari Romo itu Yang tidak terpas dari kehidupan sehari-hari juga Dan bagaimana tentu Ya saya ingat sekali lah Banyak pesan yang Yang disampaikan oleh Romo kepada saya Tentu dengan keadaan yang lebih santai ya Lebih santai ngobrol Makan malam bersama misalnya Atau makan pagi dan sebagainya Kita sedang kumpul Sedang sambil nonton Tennis dulu Kesukaan Romo misalnya Atau nonton F1 Nonton MotoGP Atau boxing dan sebagainya Itu hobinya Hobi Romo yang turun ke saya juga lah Dan kita sering ngobrol disitu Banyak sekali petuah-petuah yang saya dapat ya mas ya Tapi yang saya bawa sampai sekarang Dan akan saya terus bawa Yang mungkin saya bisa Sampaikan secara khusus ya mas ya Itu adalah Tentang ketulusan Ketulusan Keikhlasan Bagaimana Apa segala sesuatu yang kita lakukan Di manggung negara itu Tentu harus dilandasi oleh Ketulusan Keikhlasan Dan merupakan Suatu pengabdian juga Sebetulnya Dan bagaimana Untuk selalu Sebaik mungkin menjaga niat baik Karena Romo percaya Kalau niatnya baik kan Hasilnya pasti akan baik juga Nah itu hal-hal seperti itu yang Yang menurut saya Nilai-nilai kehidupan yang Mungkin bisa dibilang Cukup sederhana ya Sebetulnya Tapi ya Saya belajar juga bahwa Ya memang Itulah kita Di manggung negara yang harus kita lakukan adalah Ya kita harus bisa membawa dampak Yang baik Untuk Masyarakat ya Terutama dalam hal ini kita bicara Dari skala yang lebih Kecilnya kita bicara untuk keluarga Untuk Para sederak dalam Setonal dalam Api dalam Dan skala lebih besar Tentu masyarakat Kota Surakarta ini Kota Solo ini Ataupun untuk masyarakat Jawa pada Lebih luasnya lagi Jadi Itulah Apa Yang kita terus pegang teguh dan Yaitu menjadi suatu prinsip ya mas Nah Kan Ceng Gusti Banyak orang kan berpikir bahwa Gimana sih rasanya Jadi Kalau dulu kan Ceng Gusti Sebelum dilantik gitu kan Kemudian banyak yang sering bertanya soal Apa sih Apa yang dirasakan oleh seseorang yang Memang terlahir dari keluarga Raja gitu Nah kalau dari kan Ceng Gusti sendiri Dari kecil itu Apa yang Ada gak sih ajaran-ajaran khusus Yang harus dipegang Katakanlah oh ya harus Menguasai tari Atau bahasa Jawa yang Memang harus Mumpuni gitu atau ajaran-ajaran Apa yang mungkin orang gak banyak tau Yang mungkin Yang sifatnya lebih umum Yang sifatnya lebih umum Dulu itu Roma itu yang Intensif sekali ke saya Untuk hal-hal terkait Dengan upacara adat misalnya Upacara adat itu Saya ya mungkin yang Dikenal lebih luas ya oleh masyarakat itu kan Yang tentu ini juga mengikut sertakan Masyarakat itu kan di Kirapusoko ya mas ya Malam satu suro itu Itu kan momen yang besar Dan itu melibatkan Masyarakat luas dan antusiasme Tentu luar biasa sekali di kota Solo ini dan Saya dari kecil itu ya saya Masih kecil ya mas ya saya dateng ke acaranya Saya ya belum ngerti apa-apa ya mas ya Saya sebagai anak kecil dulu saya melihat Puro ini ya tempat saya main mas Dulu dengan Para Up di dalam Dengan Anak-anaknya mereka Istilahnya itu punokawan Mas punokawan Punokawan itu Dulu Wah Ber20 mungkin Ber25 kita Main bola Di Lari-lari Petak umpet Puas mas Petak umpet 9,7 hektare Kita ngumpetnya sampai kemana-mana Ya asiannya yang ngumpet Satu kasih yang ngumpet Nyarinya kedua Kalo nemu saya duluan kan pasti sungkan Iya iya Pura-pura ganti Main bola pernah kalah mas Jadi ya Dulu main bola pernah kalah Itu ya saya Dulu Pasti kecil ya Melihat ini semuanya sebagai tempat Ya saya Senang-senang ya mas ya Mana kecil kita lihat tempat sebesar ini Terbuka pula ya Menyenangkan sekali Tapi ya dulu saya menghadiri satu suruh itu ya Saya ga belum paham apa-apa Mulai Roma mengajari saya pelan-pelan Masuk saya inget sekali SMP Saya diberi kepercayaan Roma untuk Bawa pusoko waktu itu Bawa pusoko Tombak itu dulu Iya Itu pengalaman yang lucu Menyenangkan Lucu juga Saya juga pernah dulu bawa pusoko itu Karena sudah namanya tanggung jawab ya mas ya Iya Saya pernah SMP dulu bawa pusoko itu Posisi lagi DBD pernah mas DBD Oh Lagi dalam kondisi sakit itu kan Sakit Tapi namanya sudah Komit ya Saya komit juga Kepada ya sudah komit ke Roma ya Jadi ya Waktu itu DBD saya pernah itu SMP SMA Romo memberikan tanggung jawab lebih Tentu Selain Juga memberikan saya Kepercayaan amanah Saat itu Menjadi Kekancingan ya mas Kekancingan Dari saya duluan Gusti Raden Mas Saat masih Kecil SMA itu saya di Diparingi Romo Gusti Pangeran Hario GPH Waktu itu Sejak itu saya juga diberi Tanggung jawab lebih juga mas Nah itu Saat itu saya dipercaya jadi Cucu Lampah Istilahnya Cucu Lampah itu yang mimpin upacara Kira pusoko satu suro ini mas Jadi Lu tanggung jawab besar 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 Dan itu Pengalaman pertama saya Maksudnya Dulu ikut kirap kan ya Di belakang-belakangnya mas Iya Ini kan paling depan Wah langsung Masyarakat banyak sekali Wah pasti awalnya Spotlight gitu ya Iya mas Tapi awalnya deg-degannya ya Lumayan juga ya Tapi ya Ya itulah Cara mendidik Romo itu Dengan cara-cara yang Lebih implisit Lebih tersirat ya Lebih tersirat Tapi ya Itu sesuatu yang Yang saya terus bawa ya mas ya Tapi Romo sendiri itu Cukup galak gak sih Kan Gusti Ketika mengajari Atau justru lebih banyak Di posisi-posisi tadi Informal Sedang santai Bukan galak mas Lebih ketegas ya Romo itu ya Ya mungkin para di dalam Juga tau lah Romo itu orang yang Sangat Tegas Tegas dalam mengambilan keputusan Tegas dalam mengambil sikap Iya Dan Ya tegas dalam kehidupan sehari-hari Tapi Di belakang itu Ya sosok yang sangat Ya berhati sangat Memiliki hati yang sangat Sangat baik Sangat baik Sangat baik dan sangat Lembut dan Dan penuh kasih sayang lah mas Ya saya Saya bicara ini mungkin bukan hanya sebagai anak ya Tapi Saya yakin juga para di dalam Seperti yang ada di ruangan ini sekarang Itu saya Saya rasa juga memiliki pengalaman yang sama Dengan saya Karena Ya beliau itu sosok yang Sangat bisa Mengayomi Tapi tetap Dengan Karisma dan wibawa yang Yang besar Nah itu yang Itu menurut saya Wah itu luar biasa sekali Itu mendapatkan keseimbangan itu mas Itu Itu tidak mudah itu Proses Proses kan Ceng Gusti Betul Nah kan Ceng Gusti ini kan Banyak dari sekian Wah orang ini kan Namanya orang Indonesia ini kan Suka dengan Cerita-cerita Drama gitu kan Kan Ceng Gusti sendiri kan Ternyata di Jakarta itu kan sempat Bekerja setelah Oh ya Masuk sebagai Waktu itu firma hukum ya kan Ceng Gusti ya Betul Ketika banyak orang itu kan berpikir bahwa Wah Anak raja ini wah Masuk gak mungkin lah gitu Ngapain Kerja berat-berat gitu loh Ceng Gusti Oh ya Tapi waktu itu Kondisinya seperti apa Apakah memang Didikan dari keluarga dan orang tua Atau kan Ceng Gusti sendiri bahwa Ya Saya harus bekerja gitu Ya Saya juga harus struggle gitu Itu seperti apa Betul Mas Jadi Kembali lagi mungkin ajaran dari orang tua saya Dari Romo Dari Ibu ya Bahwa Ya di hidup itu kan tidak ada Tidak ada yang otomatis Mas Bahwa Ya tentu dengan Dengan status latar belakang Sebagai Anak dari Mangkunagoro ke-9 ya Tentu kan pasti ada Privilege lebih Apakah itu Lebih di Apa ya Privilege lah Nantinya Bahwa ada Privilege lah gitu Dan Apa namanya Tapi memang Romo dan Ibu itu Selalu mengajarkan bahwa Kembali lagi ya Di hidup itu kita harus kerja keras Untuk menggapai Kita bisa bertahan hidup aja Butuh kerja keras Dan Segala sesuatu itu Hanya bisa digapai Ya dengan kerja keras Dan Ya dulu saya berpendidikan di Jakarta Saya kerja di Jakarta Itu pengalaman yang saya dapat di Jakarta Jakarta itu kota yang sangat Kompetitif Kompetitif Sangat kompetitif Dalam artian Bersaing Bersaingan Ketat Ya kasarnya hari ini kita Nggak oke Besok diganti Ya bisa aja Karena ya lulusan hukum Satu tahun di Indonesia ada berapa mas Ya bener Jadi kalau kita bicara Apa itu ya Suplai tenaga kerja itu kan Nggak habis-habis Jadi itu yang ingin Dulu dibentuk oleh Romo Oleh ibu gitu Bahwa Ya itu Hidup Harus selalu berjuang Harus selalu Bekerja keras Dan memang Dari situ kita baru bisa menemukan Karakter dan Dan Selain dari karakter juga mas Itu juga memberikan rasa syukur juga Karena dari Kerja keras kita dapat sesuatu Itu kan kepuasannya beda Oh iya 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 Itu kepuasan yang Yang Menyenangkan sekali lah Gitu Dan itu yang saya dapat dari dunia kerja ya mas Waktu kita bicara dunia kerja di Jakarta Itu yang saya dapat sekali ya itu Etos kerja itu yang Hmm Bagaimana dulu saya sebagai Pengacara mas gitu ya Ya Sebagai Pengacara Corporate gitu ya Pada saat itu saya kerja dari pagi Bisa sampai pagi lagi gitu mas Iya Dan meetingnya setelah itu meeting pagi juga gitu mas Nginep di kantor pun Sering Oh iya 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 Ya itu kan Etos kerja yang dibentuk itu kan Tidak bisa dipelajari di buku Atau dari Mana-mana Tapi itu harus memang dari pengalaman Nah itu yang Itu yang saya coba untuk bisa Terus terapkan ya mas ya Di bagaimana Kita di Mangkun Negara ini Dengan bersama power up di dalam ya Kita Kita bersama-sama Ya kita lanjutkan gitu Kita Kita lanjutkan kerja keras ini ya dengan 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 bahasa cinta tapi mas ya Dalam artian Kita cintai apa yang kita lakukan Kita lakukan ini dengan Didasari rasa sayang untuk Untuk projo Untuk Untuk Para up di dalam Dan bagaimana harapannya Dari sini kita bisa membawa dampak yang Besar untuk masyarakat Signifikan Betul Harus Berarti ini Anu kan Ceng Gusti Berarti ini Up di dalamnya kaget gak ini kan Ceng Gusti kan Dari kemarin di Jakarta Kenceng gitu kan Kemudian Ke Mangkun Negara ini Wah ini Mangkun Negara ke-10 ini Kayaknya gas-gasan terus ini Ya Ya gak juga lah mas Karena apa yang kita lakukan disini tuh Landasannya kan kebersamaan Ya Penyesuaian itu pasti ada ya mas ya Wajar menurut saya Tapi kan kita sama-sama disini ya Kita sama-sama saling nyengkuyung satu sama lain Ya Apapun yang Apa ya Pencapaian Kalo kita bicara satu tahun terakhir gitu mas ya Hal-hal positif atau mungkin pencapaian yang kita bisa capai disini ya Itu kan bukan saya sendiri mas gitu ya Di belakang itu semua kan pasti ada yang Eh ada tim atau ada para di dalam yang membantu Ini semua bisa terwujud gitu Jadi Jadi kembali lagi ya Namanya penyesuaian pasti biasa Tapi Tapi bagaimana ke depannya ini kan Fondasinya itu adalah Di kebersamaan ini menurut saya Hmm Jadi Ya kita saling mendukung satu sama lain Yang muda belajar dari yang tua Abdi 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 Yang muda belajar dari yang tua Yang tua juga bisa belajar sesuatu dari yang muda pasti lah Oke Karena perbedaan zaman perbedaan Keterampilan dan perbedaan pengalaman Saling ngisi mas Itu yang saya ingin bangun sebetulnya Dan itu selama ini Saya rasa sudah terjalin dengan baik lah Satu tahun belakangan ini berjalan dengan baik Saya rasa cukup baik Tentu banyak yang masih bisa dikoreksi ya Ya Tapi saya rasa Sangat saya Ya saya Saya cukup senang sih mas Dengan satu tahun ini Progresnya satu tahun ini Nah kita kan Ini Kanjeng Gusti Melihat juga bahwa Masuk ke Mangkun Negara sendiri Yang kemudian setahun belakangan Setelah Kanjeng Gusti Dilantik itu Ada banyak perubahan Ada banyak yang kemarin Saya banyak teman-teman di Solo yang Saya kontak juga Gimana sekarang gitu Wah sekarang mulai banyak yang dibuka Mereka mulai merasakan bahwa Fasilitas-fasilitas Itu mulai banyak juga yang bisa Diakses oleh warga Solo Nah sebenernya Apa gambaran ke depan Pengembangan-pengembangan yang Akan dicapai oleh Kanjeng Gusti sendiri Yang paling real yang kemudian Kayaknya aku pengen Pura Mangkun Negara ini Nantinya Kedepan seperti apa gitu Ya kalau kita kembali ke prinsipnya dulu mas ya Saya percaya bahwa Suatu pusat kebudayaan itu Untuk bisa terus Bisa terus hidup Bisa terus berkembang Itu membutuhkan Kontribusi Membutuhkan kontribusi Dan dampak Kepada Masyarakat tentunya Jadi Apa yang ingin kita bangun di Mangkun Negara ini Sebagai suatu pusat budaya Itu Sebetulnya menjadi suatu Wadah ya mas saya Oke Suatu wadah Untuk Mewadahi Setiap unsur masyarakat Yang ingin Yang Yang tentu Dari sisi kebudayaan ya Ya Kita bicara Misalnya terkait dengan Kesenian misalnya Kesenian Yang Mangkun Negara ini Adalah rumah Untuk para seniman juga Para seniman bisa berkarya di Mangkun Negara Itu pun yang dilakukan juga oleh Eang Eang juga Sebetulnya Pada dulunya Itu satu Jadi Keseniman Bisa berkarya di Mangkun Negara Bisa menciptakan karya Dari Mangkun Negara Kita bicara akademisi Ya Bagaimana Mangkun Negara bisa menjadi suatu pusat Ilmuwan Bagaimana saat ini Perpustakaan itu kan sudah Terbuka juga untuk waktu yang sudah cukup lama juga ya mas ya Maksudnya sebelum Di era Romo Maupun era sebelumnya Setahu saya itu memang sudah Dibuka Dan Tentu ini kan bagaimana Di sini kan Banyak sekali ilmu-ilmu nilai-nilai Yang menurut saya sangat indah gitu mas Dan bagaimana ini menjadi sesuatu yang Menjadi sesuatu yang kita Masyarakat bisa belajar juga Oke Bisa belajar di Mangkun Negara Untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru Tapi juga mungkin Wawasan-wawasan yang juga bisa relevan untuk Yang bahkan relevan sampai hari ini Jadi menjadi suatu wadah Untuk menjadi pusat keilmuan Pusat Pusat Pengetahuan Pusat budaya Dan tentunya Ya ini menjadi sesuatu yang Bisa dinikmati juga oleh masyarakat luas Dan harapannya Tentu dari Mangkun Negara ini Kita bisa menjadi jembatan Jembatan untuk Kebudayaan Jawa Yang Yang Kontekstual lah Yang kontekstual Yang kontekstual Di era masa kini Itu ya mas Itu mungkin penekanan Garis besarnya gitu Iya Menjadi jembatan Untuk Menghidupkan kebudayaan Jawa yang kontekstual Nah Kan Jigusti menarik sebenarnya Budaya Jawa yang kontekstual itu tadi Bagaimana kemudian Kan Jigusti juga Masih berusia muda Dan paham bahwa Situasi Anak muda sekarang Kadang-kadang resisten Dengan budaya-budaya ini mulai ditinggalkan Tidak hanya Jawa Tapi banyak juga yang lain Apa PR terbesar atau Mungkin strategi Kedepan Kan Jigusti Yang mungkin Membuat supaya Anak muda mungkin di Solo Atau Jawa yang Kemudian juga bisa kemudian Tetap relate nih Sama Ya budaya-budaya Yang juga harus diseparkan oleh Kan Jigusti sendiri Baik Mas Mungkin untuk itu ya kita kembali ke tadi ya Kebudayaan Jawa yang kontekstual Kontekstual Artinya apa Artinya disini Apa yang kita Lakukan di Mangkun Negaraan Apa yang kita junjung di Mangkun Negaraan ini Segala sesuatunya berlandaskan Dari apa yang telah diturun temurunkan Dibangun oleh Selama perjalanan Mangkun Negara 266 tahun itu tadi Mas Dari Mangkun Negara pertama Sampai Mangkun Negara ke-9 Ini semua adalah Bagian dari perjalanan Sejarah perjalanan hidup dari Mangkun Negara sebagai Salah satu pusat kebudayaan Jawa Itu adalah landasan Kontekstualnya tentu dari sisi Bagaimana ini kita bisa jembatani Kepada masyarakat Terutama kepada masyarakat muda Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang Relevan hingga hari ini Bisa terus berkembang hari ini Tapi tidak hanya itu bagaimana Bisa berdampak juga Untuk kehidupan bermasyarakat sehari-hari juga Dan dari apa yang Telah kita Siapkan Hingga saat ini Setelah ini akan banyak sekali Yang kita akan coba Bagaimana ini Sebetulnya apa yang Ada pun ini Saat ini pun Itu hal-hal yang masih relevan juga mas Di era hari ini Iya Kita sebut karya-karya Sastra dari Mangkun Negara keempat Banyak sekali yang Sangat Relevan hingga hari ini Nanti ada satu yang kita rencanakan Kita perkenalkan Ini kembali ke relevansi tadi Untuk Terutama ke anak-anak muda Ada satu karya beliau yang ditulis ketika beliau saat itu sedang jatuh cinta Misalnya hal-hal seperti itu Ya tentu cintakan sesuatu yang universal Yang Banyak diminati juga Dan banyak diminati Itu akan kita Kita kemas ulang Dengan pesan dan isi yang sama Tapi bagaimana kita mengemas ini tentu nanti akan Akan Kita coba Kita coba dengan cara yang Relatable ya bahasa aja Bahasanya Relatable untuk masyarakat Itu dari sisi yang Percintaan Untuk nilai-nilai kehidupan Itu pun ada Misalnya dari Mungkin yang dikenal masyarakat Misalnya dari Wendotomo ya Dari serat Wendotomo Yang ditulis oleh Mangkun Negara Di era Mangkun Negara keempat Nah itu kan sesuatu yang Saya rasa Itu juga nilai-nilai yang Lebih ke Kepribadian ya Yang saya rasa juga relevan juga Untuk Secara universal dan sepanjang masa Jadi Tinggal bagaimana setelah ini Kita jembatani ke masyarakat Siap 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 Nah Kaji Gusti ini juga Kita lihat cukup Aktif juga Memberikan Mengakomodir Tadi akademisi-akademisi Yang ingin melakukan penelitian dan lain sebagainya Ini juga disampaikan bahwa Banyak melakukan kunjungan Itu dibanding ke Luar negeri juga Berbagai universitas Apa yang dicari Dengan kunjungan-kunjungan itu Dari ya Jadi kita tahun lalu itu Ya selama saya satu tahun ini Kita ada 4 misi kebudayaan ya mas ya Kita sempat ke Australia Ke Perth waktu itu Ke Malaysia Di daerah Sarawak Di Pulau Kalimantan itu mas Terus Kemudian kita juga ke Bangkok Dan ke Terakhir itu Bulan lalu kita di Singapura untuk Mewakili Indonesia di Cinggay Cultural Festival itu Yang kita ingin capai Satu disini tentu Pengenalan kepada masyarakat ya Tidak hanya masyarakat Indonesia Maupun Tapi ini juga kita ingin bisa Memperkenalkan kepada masyarakat Internasional Komunitas Internasional Itu Satu lah Dan kedua Tentu ini kesempatan yang sangat baik Untuk studi banding ya mas Ya Studi banding bagaimana Karena terutama para Para seniman Seniman kita Para penari Pengerawit Mereka bisa kesana Mereka bisa melihat di negara lain itu seperti apa Karena Oh diajak mas Iya Jadi Ini kita kemarin baru penari ya mas ya Iya Jadi penari kemarin disana Tampil Sekaligus memberikan workshop Oke Tapi tidak hanya itu Mereka juga Belajar juga dari negara-negara lain ini mas Oh iya iya Keduaan saya karena saya ingin mereka mempunyai wawasan luas Untuk bagaimana Di negara lain itu pengembangannya seperti apa Oh iya 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 Saya tidak mengatakan harus direplikasi ya Iya Tapi untuk mengembangkan sesuatu kan tentu kita Perlu memiliki wawasan dari segala sisi Dan ini kan bagaimana Kembali lagi masalah pengalaman tadi ya Setiap pengalaman itu kan pasti berharga Dan ini pasti akan menambah memperkaya pengetahuan kita Wawasan kita untuk bagaimana Kita juga bisa mengembangkan diri sendiri Itu yang poin kedua Dan ketiga tentu untuk menjalin kolaborasi Menjalin kolaborasi dengan Para pihak dari negara-negara yang saya sebutkan tadi karena Satu saya meyakini bahwa untuk merawat kebudayaan itu akan lebih Menyenangkan dan mudah jika dilakukan bersama-sama Dan kedua Kolektif gitu kan industri ya Betul mas Dan menurut saya budaya itu kedua adalah bahasa yang universal juga Iya Karena ya budaya itu kan Ketika orang ketika ada tarian Itu kan bukan hanya tarian Tapi di belakang tarian itu kan semua kan ada Ada pesannya Begitu pula ketika kita bicara soal Misalnya wayangan Iya Itu kan semuanya kan ada pesannya Itu kan media komunikasi sebetulnya Nah ya saya melihatnya budaya itu bahasa yang universal yang Yang sangat menyenangkan untuk menjadi media untuk berkomunikasi Atau ya bahasanya mungkin berdiplomasi atau apapun itulah Jadi ya mungkin tiga alasannya tadi mas ya Wah satu tahun kan Ceng Gusti Kesana kemarinnya udah tadi berapa? Empat kali kan Ceng Gusti Empat negara mas Itu progresif itu kenceng itu bawaan dari Jakarta kemarin itu Mungkin ya mas ya Dan emang hobi jalan-jalan juga mas kebetulan Iya 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 Nah itu tapi kan Ceng Gusti itu kan tadi penarinya dibawa Kemudian banyak update dalam juga ikut dan lain sebagainya Betul betul Tapi ini calon permaisurinya itu belum Itu belum diajak atau belum ada belum kelihatan itu kan Ceng Gusti Ya itu mungkin kita lihat perkembangan dulu Lihat perkembangan ya kan Ceng Gusti Iya 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 jadi ini kan Ceng Gusti berarti masih mencari dalam proses pencarian Iya 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 itu harusnya dua tahun tiga tahun ini mas ya Oh iya 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 Kelunya gitu ya kan Ceng Gusti Ada perkembangan lebih lanjut mas ya Itu ya jadi itu sahabatkompas.com ya yang bertanya-tanya ini banyak sekali Banyak sekali bertanya kan Ceng Gusti ini gimana Nah itu jawabannya dua tiga tahun lagi ya ini dalam proses pencarian Iya 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 Nah kan Ceng Gusti ini menarik juga melihat bahwa Pura Mangkut Negaraan ini Punya banyak benda-benda bersejarah benda-benda pusaka Nah ini cara memeliharanya itu seperti apa kan Ceng Gusti Karena kan ini waduh kalau dinilai dengan rupiah itu udah nggak ternilai gitu Tapi bagaimana sih sebenarnya Pura Mangkut Negaraan sendiri Memaintain setiap benda-benda pusakanya yang ada seperti itu Perawatannya Oke ini kan banyak sekali ya mas Ini kan turun-temurun ya Iya Jadi tentu bagaimana kita melihat ini lebih ke nilai intangible nya ya Daripada kita bicara dari sisi moneternya misalnya Ini yang peninggalan dari ayang-ayang dari para leluhur yang Tentu kita rawat dengan penuh perhatian Dengan penuh kasih sayang Karena ini adalah bagian yang besar sekali Dari eksistensi dari Pura Mangkut Negaraan Ya salah satu tradisinya mungkin yang lebih yang dikenal ya mas ya Itu kan setiap bulan suruh itu kita ada jamasan ya Dari jamasan ini ya tentu kita lakukan bersama-sama Saya lakukan bersama dengan keluarga Dengan warah di dalam Untuk kita merawat peninggalan dari ayang-ayang ini mas Jadi ya kita rawat dengan penuh perhatian Dengan penuh hati-hatian Dan juga dengan penuh kasih sayang Karena ini kan sesuatu yang Akan terus ditemurunkan mas Nantinya ke depannya nanti Ke penerus saya Ke penerusnya penerus saya dan seterusnya Ini kan bagian yang tidak terlepaskan Dan tidak akan pernah terlepaskan dari Projok Mangkut Negaraan Mungkin banyak juga masyarakat sahabat Kompas.com yang pengen Ngerti nih Kan Jenggisti Apa saja benda-benda yang paling tidak Kan Jenggisti sendiri tertarik gitu Karena kan dari ayang-ayang dulu dari Mangkut Negara pertama Kedua dan lain sebagai Apa yang mungkin masih tersimpan Dan Kan Jenggisti sendiri ini nih Sebenarnya ini ya ada beberapa Benda pusaka yang menarik yang mungkin bisa diceritakan Mungkin untuk benda pusaka memang Saya tidak bisa dicerita terlalu banyak ya mas ya Tapi ya saat ini seperti di museum Di perpustakaan itu kan banyak memang peninggalan Peninggalan dari ayang-ayang Dan dari para leluhur Dan harapannya tentu Untuk yang memang kita bisa tampilkan Akan kita tampilkan di tahun ini mas rencananya Untuk bagaimana kita bisa membuat suatu museum baru Sebetulnya itu harapan yang ingin kita bisa lakukan Saat ini kan memang masih banyak yang harus kita perbaiki Tapi koleksi yang kalau kita bicara koleksi Saya rasa banyak sekali mas ya Dari topeng Dari beberapa arsip yang bisa kita tampilkan Dari beberapa mungkin perhiasan Kostum tari Pakaian adat Itu masih Sebetulnya banyak sekali yang kita bisa tampilkan Tapi belum kita tampilkan untuk pengetahuan masyarakat Tentunya menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat Nah ini harapannya di tahun ini Semoga insya Allah kita bisa membuat Membangun museum Yang bisa menjadi tempat Yang menyenangkan untuk belajar mas Itu yang paling penting Dan banyak menarik Apa akan dibuat juga supaya Banyak kalangan muda juga tertarik ke situ ya Betul mas Itu yang kembali lagi ke arah Yang kontekstual tadi Betul Ya 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 Nah ini menarik sekali ini Perbincangan dengan Kanjeng Gusti Raja Muda kita ini di Solo ini Nah kemudian Kanjeng Gusti kita juga ingin melihat Taman Pracima itu kan Pracima betul Di apa Dibenahi lah Dalam waktu Dibenahi Dan ini kan juga Kalau saya keman Sercing-sercing ini Terinspirasi waktu itu Mangkunegoro keberapa ya Yang kemudian ingin sebenarnya Terinspirasi dari gaya Belanda Itu ya Jadi Pracima ini dari Mangkunegoro ke-6 Sebelum yang dibangun Terus dikembangkan lebih lanjut lagi Oleh Mangkunegoro ke-7 Jadi Jadi di Mangkunegoro itu memang Secara historis ya mas ya Memang Di sisi Barat Barat Utara ya Ya itu Dan di sisi barat dan di sisi utara ini Memang Taman Oh ya 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 Dan ini kita bangun kembali ya Dengan desain yang Yang didasari juga oleh gambar Gambar kerjanya Bahkan Gambar kerja aslinya Bahkan Oh blueprintnya dulu Blueprint aslinya Pertama kali Betul Jadi blueprintnya itu sudah ada sekitar Mungkin kurang lebih 100 tahunan ya mas ya Nah itu Jadi seperti yang mas lihat sekarang Pola tamannya Ada bangunan di sisi Kolam masuk di sisi belakang Ada kolam renang Itu kolam renang yang dulu Dibuat oleh Mangkunegoro ke-7 Untuk putri beliau Gustinurul Oh Jadi banyak mas foto-foto Dokumentasi Gustinurul sedang Main di situ Berenang di situ Dulu Dulunya yang sisi kanan itu Dulu di era Mangkunegoro 7 itu Dulu rumah cukur Barbershop mas Bahas saya Oh iya 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 Nah itu Dan di sisi sana Ada semacam pendopo kecil Atau gazebo ya Itu juga bangunan yang Dulunya pernah ada Oh Tapi fountain dan pola taman Dan bangunan itu Itu kita bangun Berdasarkan gambar kerja asli Jadi itu memang desain yang Yang sudah ada dari Dari eranya eang-eang bahkan Kenapa Pengen dikembalikan ke desain yang pertama Kan Sing Gusti menarik Apakah Padahal Kan Sing Gusti bisa melakukan pendekatan dengan Mungkin Oke Saya ingin Bentuk lagi dengan bentuk yang berbeda Sebenarnya Gak masalah juga Kan Sing Gusti kan Tapi kenapa Kan Sing Gusti justru tertarik Mengembalikan ke blueprintnya yang pertama itu Baik Jadi ya tentu dari sisi formalitas Sulu ya Formalitas kan memang ini Kita mengikuti Kaedah-kaedah Kaedah-kaedah cagar budaya ya Itu satu Tapi kedua kan saat ini Satu Taman itu kan sesuatu yang universal Kembali lagi Dan fungsinya Bagaimana sekarang juga membutuhkan Banyak ruang terbuka hijau Dan sebagainya Ini adalah sesuatu yang Relevan sekali dengan konteks hari ini Jadi yang 100 tahun lalu Ternyata 100 tahun kemudian masih relevan Masih relevan Masih relevan dan masih kontekstual Dan taman itu memang Ya saya rasa itu tempat yang sangat hangat Itu memancarkan kehangatan Memancarkan kesenangan Memancarkan kenyamanan Dan kecukupan Nah itu adalah rasa yang ingin kita bangun juga Yang kita ingin radiasikan dari mangkun negaran Jadi spirit dari taman dengan Spirit yang ingin kita bisa radiasikan dari mangkun negaran ini Saya rasa itu ada benang merah yang sangat kuat gitu mas Dan ternyata Dan secara historis pun memang itu Memang cocok juga gitu mas Relevan dengan hari ini Dan iya cocok dan relevan juga Jadi saya rasa pas lah Siap 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 Tapi sejauh ini Kan Ceng Gusti Gimana tanggapan masyarakat sendiri Apakah memang Akhirnya itu kan dibuka untuk umum ya Betul Mulai banyak yang kemudian masyarakat juga Wah rame nih mulai banyak kunjungan dan lain Seperti kan tadi Kami masuk aja ini di weekdays Tadi ada tamu juga Saya lihat beberapa Wah ini weekdays loh Ini jadi Kayaknya mungkin Mengalami kenaikan juga Atau seperti apa sebenarnya kondisinya Iya mas animonya baik sekali ya Sangat tinggi Dan tentu tapi Ini yang kita memang masih dari masa soft opening ke grand opening ya mas ya Jadi Setelah grand opening ini Bukan hanya seperti sekarang Harapannya Dalam artian sekarang yang kita fokuskan dari pengenalan kuliner ya mas ya Tapi bukan hanya itu sebetulnya Bagaimana Pracima ini bisa menjadi suatu ruang budaya untuk Menjembatani Memperkenalkan kebudayaan mangkun negara kepada masyarakat Nah itu Sudah banyak sekali konsep-konsep Terutama dari sisi kegiatan Event Maupun dari kehidupan sehari-hari disana yang Yang kita ingin bangun lebih kuat lagi supaya Ya ini menjadi suatu keawasan budaya Suatu ruang budaya yang lebih hidup lagi Tentu secara estetika Pracima itu indah sangat cantik Tapi kedepannya kita akan lebih tekankan lagi kepada justru nilai-nilai kebudayaannya Supaya itu bisa menjadi ruang Yang menyenangkan untuk Bisa memperkenalkan dan Masyarakat bisa ikut serta dalam kehidupan kebudayaan di mangkun negara kepada khususnya Mereka merasa dilibatkan juga ya Ya kita sudah coba lah kemarin ada beberapa workshop-workshop Dan itu animenya juga tinggi sekali Nah itu hal-hal seperti itu yang kita bisa ingin expose lebih tinggi lagi Dan Harapannya tentu masyarakat juga Antisiasmenya juga semakin tinggi lagi Siap 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 Nah yang menarik juga dari Pura Mangkunegaran ini adalah soal arsitekturnya Arsitektur Ya Mungkin bisa diceritakan Sebenernya ini kan kalau Mata Awam melihat kan memang Pendopop Kerajaan Jawa Tapi banyak juga Influensya dari Belanda juga Arsitektur Belanda Tapi sebenernya Apa yang mungkin Banyak temen-temen gak tau Atau sebenernya seperti apa sih Arsitekturnya di Pura Mangkunegaran Betul Jadi dari sisi arsitektur memang cukup Uniknya adalah karena Banyak akulturasi ya mas ya Oh Ya seperti yang mas mungkin lihat di Pendopo Kita bicara Pendopo khususnya Misalnya dari marmernya tentu dari Dulu dari yang Mangkunegaran keempat Dari Eropa Terus yang patung-patung singa Di depan juga dari Berlin setahu saya Oke Begitu pula di Bangsaltosan yang bagian depan Itu ada semacam Yang ada ukiran-ukiran dan sebagainya itu Juga dari Eropa dulunya Dari Berlin juga Dan bahkan Di era Mangkunegaran 7 juga ada beberapa penambahan-penambahan mas Oh Seperti di peringgitan itu ada yang kaca yang seperti Oktagon ya Ya Oktagon mungkin itu juga penambahan dari Eang Mangkunegaran 7 yang di Kerjasamakan saat itu dengan arsitek Belanda Thomas Karsten mas Oh oke Ya Jadi memang banyak terjadi akulturasi Di era itu tentu Mengingat kondisi sosial dan politik pada saat itu juga ya mas Karena tentu kan mengembangkan di suatu Kawasan juga pasti tidak terlepas dari hal itu juga Ya Jadi Ya memang menariknya Cukup banyak akulturasi-akulturasi yang menarik Di ruangan ini pun juga ada Ini dari Oh ya Bali ya Ini dari Bali Oh akulturasi antara Jawa dengan Bali ya Ya betul Karena dulu yang Mangkunegara 7 juga mempunyai kedekatan dengan Saat itu dengan Raja Karangasem Oh Iya Jadi kalau mas melihat ada banyak Beberapa unsur Bali juga di Mangkunegara Nah itu dari Era nya yang Mangkunegoro ke 7 Oh Ketika beliau dulu Cukup bersahabat Eh cukup dekat Dan bersahabat dengan Raja Karangasem pada saat itu mas Oh jadi Waduh menarik ini Iya Jadi kolaborasi-kolaborasi itu sebetulnya sudah dijalankan bahkan dari Jaman dulu sebetulnya Oh iya Cukup Memang dari zaman dulu Mangkunegaran itu Mangkunegoro itu juga terbuka dan Dan kolaboratif Kolaboratif ya Betul Untuk memasukkan bahkan ke arsitektur-arsitektur dia aja Gak cuman tuker-tukeran Kesenian pun juga mas Kesenian pun juga Kayak tadi Bali misalnya dari Karangasem dulu Ya Pernah berkunjung ke Mangkunegaran Dan menampilkan Legong Kraton namanya mas Iya Iya Jadi itu Ya itu setahu saya mas ya Setahu saya itu karya Legong yang dibuat khusus untuk ditampilkan di kerajaan-kerajaan Jawa ini Iya Oh iya 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 Wah cukup menarik sekali Betul Dengan banyaknya akulturasi ini dan memperkaya sekali ini Dan menarik sebenarnya untuk sahabatkompas.com yang tertarik Kanceng Gusti untuk bermain kesini untuk melihat banyak pengalaman dan bentuk arsitektur yang khas ini dan unik ini gitu Nah ini kita sudah mendekati yang terakhir nih kan Ceng Gusti Karena ini kan Ceng Gusti sibuk Ini kan Ceng Gusti Jadi memang waktunya terbatas ini Kita bicara soal kuliner Kuliner ini kan banyak juga yang Aduh kalau Ini gak punten nih Karena Ceng Gusti Wah jadi raja itu apa aja sih Oh iya Makanannya itu kan biasanya kan itu Rakyat-rakyat rekan-rekan itu kan pengen tahu juga kepo gitu Iya Nah Ceng Gusti sebenarnya ada makanan khusus gak sih yang harus Apa yang memiliki simbol atau memiliki lambang tertentu yang memang Dimakan di acara-acara khusus mungkin Ya Memperlambangkan sesuatu intinya seperti itu Itu Ada Ada mas ya Jadi Ehm Misalnya kita bicara Terkait Ehm Suro misalnya Ya Kalau suro itu Memang tradisinya ada Ada jendang suro yang masukin Nah jadi itu Itu mungkin nanti kita menarik juga ini saya jadi kepikiran Kita bisa sosialisikan lebih lanjut untuk Oke Masyarakat nanti ketika suro kita bisa perkenalkan juga Jadi Dijendang suro itu ada unsurnya ada apa saja Oh iya iya Dan nanti kira-kira artinya dibalik itu apa saja Yang terkenal juga misalnya Ada apem ya mas ya Iya apem Apem ini yang Ehm Tentu ini juga sebagai Dikeluarkan ketika menjelang Ehm Hari Raya Lebaran Dan sebagainya Ketika wayangan pun juga ada Makanan yang Iya Jadi khas saat wayangan ya Jadi sebenernya dari sisi makanan itu banyak Banyak sekali yang Menarik Nah itu yang kita juga coba lakukan saat ini dengan Pengenalan di Pracima sana Oh Dan juga kita membawa Ehm Kita menghidupkan kembali Membawa narasi Makanan Dari Ehm Makanan khas Mangkun Negara Oh Yang lebih Yaitu narasinya lebih ke makanan favorit Iya Kesukaan dari Ehm Ehm Nah itu disitu juga ada beberapa Ehm Dari sisi menunya itu juga dilandasi dari Ehm Inilah historis itu tadi Ehm Dan makanan itu kan sesuatu yang universal lagi mas Sekarang lagi ya Jadi untuk mengenalan kebudayaan Melalui makanan sebagai mediumnya itu kan sesuatu yang Yang Mudah juga ya Mudah Mudah untuk di Di perkenalkan Dan tentu Relatable tadi mas Iya Selalu relate Tapi kan Cenggesti selama setahun ini Iya Ehm Sudah dilantik menjabat Paling suka Apa masakan Apa Cenggesti di dalam ini Di dalam ya Yang paling favorit Wah Di dalam ya Saya mungkin suka apem ya mas ya Apem ya Apem ya Apemnya lebih Beda Ada khasnya sendiri sih mas Oh iya Kalau makanan dari yang khas mangkuk negara saya suka sekali apem Oh iya Itu Anjeng Gusti ya raja suka apem Sederhana Apem sambil ngopi pagi itu cocok mas Enak sekali Oh berarti kalau mau mulai pagi itu biaya Kopi Apem Waduh Ini luar biasa Luar biasa Kalau makanan Solo ya banyak ya mas Ya Kesehatan saya kalau makanan dari luar Jajanan Solo ya Bestek Itu saya kesehatan saya Iya Bestek Solo itu spesial Spesial Bestek Solo spesial Teman-teman dari Jakarta juga Pengen mencoba itu Wah itu Itu nggak bisa dicari di tempat lain menurut saya Iya kan Iya Nah Terakhir nih Kan Cenggesti Mungkin ada Pesan-pesan untuk Sahabat Kempas.com ini terutama anak-anak muda ini kan yang Ya masih Struggle Bersemangat juga Berjuang Kan Cenggesti sendiri kan juga Ternyata Jalannya juga tidak melulu mudah Walaupun memiliki banyak privilege gitu Tidak mudah Apa mungkin yang ingin disampaikan juga Ya kalau dari saya paling penting ya Kita berani mencoba aja sih mas Berani mencoba Berani mengambil resiko Dan berani untuk Keluar dari Segala zona nyaman ya mas ya Menurut saya Karena Dari situ Justru dengan tantangan Dengan segala kesulitan yang kita hadapi Itu justru proses pembelajaran yang disitu Karena Tidak ada yang lebih berharga dari pengalaman Dari wawasan Dari Orang lain yang bisa memberikan wawasan yang lebih Itu hal yang sangat berharga Dan ketika kita Tentu di kehidupan masih ada salahnya Pasti ada benarnya itu wajar Jadi semua itu adalah bagian dari pengalaman untuk berkembang gitu Oke Jadi yang paling penting Ketika ragu Ya saya rasa ketika itu memang niatnya baik Ketika tujuannya baik Jangan pernah ragu untuk melakukan itu Untuk selalu mencoba Betul Mencoba itu paling penting Siap Amin Terima kasih Sahabat Kompas Sahabat Kompas Terima kasih banyak Yang sudah bersama satu jam ini Terima kasih Saya Tatang Guruto Kita akan bertemu lagi dengan Tamu-tamu yang lebih spesial lagi Tetap di gas Pol ngobrol ngegas Pasti nampol Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih